saya saya kerja digaji sama nenek harus kerja dong biar kita sama-sama seperti orang tua kita harus sukses anak orang tua sukses anak ikut sukses jangan orang tua sukses anaknya berlangsak sama-sama sukses dong usaha warga rumahan ya ini usaha keluarga warahmatullahi wabarakatuh nama saya misnawati saya perwakilan dari warung sopel nenek saya sebagai anaknya Nenek yang punyanya Nenek ya ini yang punyanya Nenek sopel ini lagi proses otak-otak dikeleng-keleng diiris-irisin biar burih gitu ya yang merata seperti ini kalau enggak begini kan kalau enggak diiris-iris seperti ini nanti kalau digoreng itu kan mereduk sendiri nah meredak gitu kalau enggak diirisin seperti ini satu hari bersalah pegantian-gantian orang satu dusnya itu kan 40 dus 40 buluh 40 40 dus 40 bungkus gitu ya jadikan 2000 2400 ya satu dusnya satu dusnya 2400 tusuk kalau enggak enggak gantian Bang seperti ini ya pegal juga iya pegal juga apalagi kalau pengunjung banyak gitu sambil mengut-mungutin piring gitu kan jadi enggak kecandak gitu kalau isinya karyawan ada dua orang tiga orang enggak 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 kecandak dua orang enggak berian otak-otak satu bal itu isinya 400 tusuk dikali empat bal jadinya seribu 8600 tusuk 600 tusuk iya kalau sabtu minggu seharinya kalau hari biasa hari-hari biasa paling habis 3 bal cuma 1200 susuk jadi satu banyak 400 kete ya satu bal 400 susuk kotak-kotak kalau untuk yang lain ini kalau ini sosis sosis itu sehari empat dus satu dus itu isinya dia lima ratus 600 tusuk kalau empat dus berarti 2000 tusuk tusuk berarti sosis tinggal di-sosis 2000 tusuk otak-otak 1600 tusuk ya Alhamdulillah ini ada bagian juga ya yang ini yang ngirisin gitu ya ya cabainya itu buat bumbu sopel kita kalau nggak pakai cabai yang super pedas jablai ini enggak pedas iya sekarang cabainya naik daun biasanya kalau nggak pakai cabai ini enggak bakalan pedas sehari bisa berapa kilo 20 kilo ini baru habis belanja dari pasar Iya iya itu basho ada basho kornet iya ini ibu saya namanya namanya ibu mintra ya jualan sosvel dari kapan jualan sosvel dari tahun 2013 awal pertama kita sedikit demi sedikit belum termasuk rame gitu paling belanjanya cuma lima pak lima pak gitu tuh lima pak bisa jadi berapa tuh nggak tahu udah dulu kan sama sekarang beda ya sekarang harganya mahal sekarang dulu memurah dulu harga berapa dulu harganya 10.000 8 tusuk sekarang kan Rp10.000 tusuk Oh tuh udah tuh lagi udah turun eh naik lagi musuh jualannya emang disini rumah gitu udah lama dari tahun 2013 nggak pindah-pindah nggak pindah-pindah terus awal jualan disini gimana aspo masyarakatnya ya begitu dah namanya tetangga gitu kadang ada yang keberisikan gitu ya ya namanya udah sekarang masing-masing aja sepi dulu ya kita jualannya sepi dulu dapet 500 aja maksa buat jualan gitu ya dulu semakin lama semakin lama Alhamdulillah usahanya lancar sekarang usahanya udah lancar kan banyak tukang sopel gitu yang saingannya yang niru ke nenek itu ngikutin ya awal pertama ini gitu sekarang kita udah udah berkembang jualan yang lain pada ngikutin semua gitu lokasi saya di Kampung Tenggilis RT nomor 2 RW nomor 3 Desa Lambang Sari RW RT2 RW5 Desa Lambang Sari ya kalau di map ada di map ada ya namanya apa tuh Sopel Nenek Sopel Nenek ya berarti langsung begitu itu langsung sih ada sini tapi kita enggak pakai gereput tapi kemungkinan pembelinya juru ke Sopel Nenek tapi sampai juga sih ada gereputnya kemari gitu ya Enggak ada gereput ya mungkin segitu dah seporsi itu 6 tusuk bisa campur itu terserah yang beli gitu mau campur apa enggaknya gitu itu 10.000 ya ya sih ada selain itu itu ada minumannya gitu ada minumannya minumannya kita pakai per teko per teko ya satu teko kecil teju 6.000 satu teko gede teju 10.000 kalau nutrisari beda harga metajus beda-beda-beda misalnya yang datang itu perkelompok gitu ya perkelompok gitu jadi ada udah tersedia itu ya meja-mejanya yang ngerjain ada berapa ini total yang ngerjain kalau apa absen semua bisa 10 orang ini karena karyawannya sebagian ada yang sakit gitu sebagian ada yang ngaji jadinya seprapatnya gitu kemungkinan ntar malam bisa stabil tapi kalau lagi malam minggu gini rame nggak Alhamdulillah kalau malam minggu rame tergantung cuaca sih handle gitu orang sini kadang-kadang suka ngantri gitu kalau malam minggu gitu maksudnya ngelayaninnya apa ya lada lama karena kita akan pembelinya enggak cuma sama satu banyak tiap hari buka 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 jam 7 tutup jam 11 malem itu pun hari-hari biasa kalau hari minggu tutupnya jam eh Sabtu minggu tutup jam 12 jam 7 kita cuma minta sama yang maha kuasa gitu semoga usah saya berjalan dengan lancar gitu respondenya dibilang gitu gimana ya biarin aja orang mau ngomong apa biarin aja kalau saya magis anggap aja angin lewat gitu ya namanya manusia terkadang suka sirik sama kita banyak kerikil-kerikil yang pada nyelip ke kita gitu tapi biarin aja lah padahal itu jalan gitu ya jalan kita cuma hanya bisa minta maaf Allah biar usaha kita lancar biar kita bisa sukses gitu aja nggak ada sih habis kalau buka cabang itu kalau kita ngontrak di mana-mana gitu ya warna sepi dulu-bulu ya dulu makan Nenek enggak usaha sopel kayak gini Nenek dulu usahanya dagang nasi uduk kalau pagi iya gorengan gitu ketan gitu siangnya dia nyoba jualan sopel pas nyoba itu dapet ide apa dapat apa kepikiran dari mana gitu emang dapat ide nyoba-nyoba ya nyoba-nyoba dulu am kayak main warung-warungan gitu buat anak-anak yang disini gitu ada anak sekolah apa gimana anak sekolah SMP 9 iya iya lama-lama gitu bangun dulu kan warungnya masih warung kecil gitu lambungnya sedikit-sedikit dibangun sama Nenek jadinya kayak gini gitu usaha ini setiap hari harus motong gitu setiap hari itu motong sosis mulu gitu kalau misalkan libur libur ya udah libur kita otw jalan-jalan sama bos